Kita beralih ke informasi lain, pemirsa tersinggung karena dituduh menyelingkuhi istrinya. Seorang kakek di Kelaten, Jawa Tengah nekat membunuh sahabatnya sendiri. Pelaku yang emosi menganiaya korban hingga tewas. Seorang kakek di Duku Bangun Rejo, Desa Grating, Jogonalan, Kelaten, Jawa Tengah nekat membunuh sahabatnya sendiri karena kerap dituduh menyelingkuhi istrinya. Korban yang bernama Trimo Luwung tewas usah di aneya soleh di rumah pelaku. Perisiwa berawal saat korban dan pelaku sedang pesta miras di rumah pelaku. Saat itulah korban menuduh pelaku menyelingkuhi istrinya. Karena terpengaruh miras jenis ciu, pelaku yang emosi langsung memukul korban dan mengambil senjata tajam dan kemudian membunuh korban. Setelah menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang disimpan di belakang lemari pakaian. Dari Kelaten, Jawa Tengah, Seiful FND, AYUS melaporkan. Selamat, Pak. Pak Tengah, AKP, Guru Bagus. Edi, selamat sore. Pak Guru, ini kami konfirmasi benarkah pembunuhan ini karena di latar belakang hidupan perselingkuhan, Pak? Benar. Kronologisnya seperti apa, Pak? Jadi, tersangka dan juga korban sebenarnya sahabat baik. Namun, karena terpengaruh oleh minuman keras dan sering beberapa kali diajak bicara terkait hubungan rumah tangganya, sehingga dari siap tersangka naik hitam dan melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan meninggal dunianya korban. Tapi sebelum pembunuhan ini terjadi, apakah memang ada cek-cok dalam rumah tangga tersebut, Pak? Atau bagaimana ceritanya? Betul. Memang korban dari hasil penelusuran kita sudah berpisah dengan istrinya di beberapa bulan terakhir. Oh, jadi sudah berpisah? Betul. Maksudnya ini sudah cerai, Pak? Belum. Tapi hanya pisah dari rumahnya saja. Kemudian, bagaimana ceritanya hingga dungan perselingkuhan ini terkuat, Pak? Jadi bergini, Pak. Jadi korban dan juga pelaku, sahabat karib, dan juga biasa bertemu dan minum minuman keras bersama. Jadi pada malam itu yang bersangkutan, sama-sama terpengaruh alkohol, lalu terjadi percek-cokan karena disinggung terkait kehidupan rumah tangga korban. Sehingga korban naik hitam dan berinisiatif untuk menganiaya korban hingga menyebabkan meninggal dunia. Tapi sebelum pembunuhan ini terjadi, apakah antara korban dengan pelaku sudah sempat cek-cok sebelumnya, Pak? Untuk itu sudah pernah, tapi korban tidak pernah sampai ribut mulut atau koncek-cok yang terlalu sehingga membuat pelaku berinisiatif untuk menganiaya korban. Pada saat peristiwa ini, pelaku terpengaruh minuman keras. Betul. Pada saat itu, mohon maaf, korban juga berada di satu tempat yang sama atau pelaku mendatangi korban atau bagaimana, Pak? Dari korban yang mendatangi pelaku. Jadi itu di rumah dari pelaku. Ada saksi-saksi yang coba melerai pelaku? Untuk pada saat kejadian, pelaku dan korban hanya berdua saja di rumah. Oke. Kalau keterangan dari saksi-saksi seperti apa? Termasuk mungkin dari istri yang terlibat dalam dugaan perselingkuhan tersebut, Pak? Jadi, pelaku pada saat setelah menganiaya korban, pelaku mendatangi Ketua RT dan Ketua RT mengantar pelaku ke polsek terdekat. Ancaman untuk pelaku, Pak, seperti apa? Untuk ancaman yang kita serapkan, pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. 7 tahun penjara. Baik. Pak Guru, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Guru.